Halo teman-teman Audiobooks Indonesia, kali ini aku akan membacakan cerpen yang berjudul Partikel-Partikel Tuhan, karya Leopold A. Surya Indrawan Odin Musim dingin tiba-tiba membekukan wilayah Artika Tak ada lagi yang sanggup meninggali Eranvich, kota yang sebelumnya hangat dan hijau itu Sudah beberapa hari ini matahari tampak buram seperti terpantul pada permukaan kolam yang keruh Tiupan angin seperti hendak mengenyahkan segala sesuatu yang mencoba menantangnya Di antara hujan salju yang merintangi jarak pandang, samar-samar tampak seorang pemuda kurus ceking Ia hanya membalut tubuhnya dengan kain wall tipis Parasnya sudah membiru, udara dingin membuat kulitnya terasa perih dan lama-kelamaan menjadi kebal dan beku Gigi-giginya bergelemetuk Gigi-giginya bergemeletuk Kedua tapak kakinya menyeret-nyeret salju di tanah Meski terasa amat tersiksa, pemuda itu tetap berusaha menggerakkan lidah dan bibirnya Untuk merapalkan puji-pujian kepada Ahura Mazda Ia tak ingin rohnya ikut membeku bersama raganya Sepekan lalu, Raja Yima, pemimpin bangsa Arya, mendapatkan penglihatan dari Ahura Mazda Bahwa iblis Angra Mainyu akan mendatangkan musim dingin abadi di Eranvej Untuk itu, Sang Raja memerintahkan seluruh rakyatnya agar secara serempak pindah ke negeri selatan Semua mematuhi titah itu Tanpa ada yang mempertanyakan kenapa bencana itu bisa terjadi di bawah kuasa Ahura yang tak tertandingi Namun malah petaka tetap saja terjadi Gempa bumi membelah jalur bersalju yang sedang dilalui oleh rombongan orang Arya itu Menciptakan jurang besar yang dasarnya tersaput bayang-bayang hitam Untungnya, jika masih ada yang bisa disebut untung Pemuda yang kini terseok-seok sendirian di bawah rajaman salju itu Tak ikut mati bersama mereka yang terjatuh ke dalam jurang tersebut Tetapi ia terpisah dari rombongan seorang diri Semua terjadi atas kehendak Ahura Mazda Demikian ia selalu percaya Pemuda itu berhenti sejenak ketika langkahnya terasa semakin berat Ia menarik nafas panjang untuk menenangkan perasaannya Namun ketika melakukannya, tenggorokannya malah terasa beku Tak ada pilihan, ia pun melanjutkan berjalan lagi dengan langkah-langkah yang kian goyah Dari arah depan ia melihat bayang-bayang tinggi besar menghampirinya Seperti bebatuan yang menjelma raksasa Ia mulai tak mampu memastikan apakah ia masih sepenuhnya sadar atau tidak Apa yang hendak kau hadapkan padaku, wahai Ahura Mazda Aku sudah terlalu gentar untuk bertambah gentar lagi Tubuhnya yang menggigil bergetar semakin dahsyat Sosok itu menampakkan diri Seorang lelaki berjanggut abu-abu dengan mata yang tertutup sebelah Masing-masing pundaknya dihinggapi seekor gaga Lelaki itu mengenakan jubah hitam bertudung Ia menunggangi seekor kuda dengan delapan kaki Apakah ia seorang ratestar, kesatria berkuda yang gagah berani itu? Tetapi siapakah ratestar yang mengenakan jubah hitam dan menunggangi kuda dengan delapan kaki? Apa yang hendak kau lakukan di tanahku? Lelaki berjubah itu bertanya Aku hendak pergi ke selatan di bawah perintah Tuhanku Ahura Mazda Tidak ada Tuhan di atas tanah ini selain aku, Odin Pemuda itu tersentak Ia mundur selangkah Lelaki berjubah itu mengacungkan tombaknya ke arah pemuda itu Sebuah bola bercahaya melontar dari ujung tombaknya Melesap ke dalam dada pemuda itu Dan sekonyong-konyong menjalarkan hangat ke seluruh tubuhnya Jika kau hendak untuk singgah atau menetap di tanah ini Kau hanya boleh menyembahku Lelaki berjubah itu berseru Suaranya tak teredam oleh riuhnya angin Sebab aku adalah penguasa dari segala yang ada di atas tanah ini Kau harus mematuhi perintah-perintahku yang telah kuturunkan pada orang-orangku Atau sihir yang kutanam dalam tubuhmu itu akan membakarmu hingga tubuh dan jiwamu menjadi abu Pemuda itu bungkam dan menoleh ke belakang Pikirnya ia tak mungkin selamat jika harus kembali ke arah Aaron Fitch Lelaki berjubah itu tanpa mengucapkan apa-apa lagi Lantas pergi meninggalkannya Melesat dan menyatu dengan bayang-bayang Dahsyatnya Badai Salju seketika teralihkan oleh nama yang kini bergaung dalam benak pemuda itu Odin Di bawah pohon sesawi Dua bocah lelaki berjongkok di bawah sebatang pohon sesawi yang tak begitu rimbun Mereka tengah menekuri anak-anak burung bul-bul yang terempas badai semalam dan terjatuh bersama sarangnya Unggas-unggas mungil itu mati kedinginan Bulu-bulu mereka yang kelabu masih mengkilap basah Kasian sekali mereka Aku akan mengambil sekop Kata bocah pertama Ia bernama Mesulam Kau mau menguburnya? Bocah kedua bertanya Ia bernama Yesua Mesulam menganggu dan berlari ke arah pemukiman Meninggalkan Yesua sendirian Kedua bocah itu awalnya bermaksud untuk bermain di padang rumput itu Seperti yang sering mereka lakukan pada hari-hari sebelumnya Mereka memang hampir setiap hari bermain bersama dampu Kejar-kejaran, gasing, dan menangkap kata saat hujan Yang terakhir ini selalu membuat keduanya dimarahi oleh ibu mereka Mereka yang suka mengajak anak-anak lain Termasuk saudara-saudara sepupu mereka Yang tinggal berdekatan di Nazaret Mesulam dan Yesua tinggal bertetangga Usia mereka tak jauh berbeda Ayah mereka sama-sama bekerja sebagai tukang kayu Ibu mereka sering menemun dan membuat roti bersama Sambil mengobrolkan hal-hal remeh tentang rumah tangga masing-masing Hari ini, kedua ibu mereka bertemu di rumah Yesua Untuk membuat astanur atau roti tabun Sebenarnya kegiatan itu hanya alasan kedua ibu itu Untuk dapat bersua dan mengobrol Sehingga mereka pergi bermain di luar Selagi mereka sendiri asyik berkegiatan di dalam rumah Mesulam diam-diam mengagumi Yesua Meski mereka masih sama-sama berusia 10 tahun Yesua sudah bisa memahat mainan binatang-binatangan Sederhana dari kayu Sedangkan Mesulam sama sekali belum menuruni kemampuan ayahnya Di samping itu, Yesua punya wawasan yang luas Ia bisa menjelaskan hal-hal muskil yang tak tercantum dalam kitab Taurat Oleh sebab itu, Mesulam suka mendengarkan ucapan Yesua Atau sengaja bertanya Meski seringkali ia tak begitu memahami berbagai jawaban teman karibnya itu Yesua, apakah menurutmu cahaya yang bergelantung di langit itu Bintang-bintang itu? Apakah Allah tinggal bersama mereka? Cahaya itu menurutku adalah bola-bola api Mesulam Barangkali tak tepat demikian Tapi kurang lebih bisa dipahami seperti itu Di atas sana begitu hampa, begitu hitam Tak ada yang bisa hidup Kecuali jika ada tempat seperti di bumi ini Lagi pula untuk apa pula Allah berada jauh di atas sana Apakah bola-bola itu akan jatuh menimpa kita? Kurasa tidak Jarak mereka pasti begitu jauh dari bumi Seberapa jauh menurutmu? Sejauh jarak yang bisa kau tempuh Jika diberi hidup ribuan bahkan jutaan kali Wah Mesulam kerap memikirkan kata-kata Yesua Dengan penuh rasa takjub Kelak ia akan menjadi pengkotbah Yang dikabungi banyak orang Pikir dia Tak lama kemudian Mesulam muncul kembali Ia berlari tergopo-gopo Membawa sekop yang ia ambil Dari gudang rumahnya Sekujur tubuhnya basah oleh keringat Yesua masih berjongkok Di bawah pohon sasawi yang sama Ketika Mesulam menghampiri Terdengar suara cicit anak-anak burung Dari tempat yang ditujunya itu Yesua terlihat Tengah tersenyum-senyum Sambil mengusap-ngusap Kepala anak-anak bulbul Yang meloncat-loncat di dalam sarangnya itu Mesulam serta-merta Menghentikan langkahnya Dan tak lekas mendekati Yesua Kita harus meletakkan mereka Di atas ranting itu Mesulam Supaya induknya tidak mencari-cari Kata Yesua Baiklah Biar Aku yang memanjat Mesulam Menyahut Terbata-bata Ia meletakkan sekopnya di tanah Tapi tak juga beranjak Dari tempatnya Kedai Kopi Odisi Suasana kelam Dipekatkan oleh cuaca yang mendung Hanya sedikit lampu Yang menerangi kedai itu Tiap mejanya disekat Dengan balok kaca hitam Yang menjulang Di salah satu dindingnya Terdapat barisan huruf San Serif Bercahaya putih Yang membentuk kalimat The very meaningless of life force Men to create his own meaning Stanley Kubrick Potongan musik Also spread Zaratusha Dari Richard Strauss Yang mendadak muncul Membuat suasana kebeli itu Sejenak menjadi agak mencekam Suara musik itu Berasal dari film 2001 A Space Odyssey Yang baru saja disetel Di keempat televisi 32 inci Yang tergantung Di langit-langit Di meja nomor 11 Yang bersisian Dengan jendela Yang menghadap ke kota J Sepasang kekasih Lelaki dan kerempuan Sedang seru Membicarakan sesuatu Jadi Kamu percaya Bahwa ada Sesosok organisme Om impotent Yang mampu Menciptakan langit Dan bumi Dan mampu Mengendalikan alam semesta Tidak sepenuhnya Entah bisa disebut Organisme atau bukan Aku hanya bilang Bahwa aku percaya Ada entitas superior Yang menciptakan Dan mengendalikan kita Lagi pula Kenapa hanya manusia Yang bisa membangun Peradaban Di antara spesies-spesies Yang lain Kebetulan Resol Itu semua terjadi Karena rangkaian Kebetulan Kau percaya dengan Kebetulan Tentu Aku tak mau Apalagi jika Untuk membenarkan Segala perkara Yang terjadi Di dunia ini Percaya bahwa Ada makhluk Yang begitu peduli Dengan kita Ingin mengatur Segala sesuatu Tentang kita Apa pentingnya Buat dia Jika hanya Untuk disembah Dan dipatuhi Betapa ia Begitu obsesif Dan Rapuh Lantas Jika memang Tuhan Atau Apapun itu Yang bisa disebut Sebagai entitas superior Memiliki kepentingan Apakah itu salah Barangkali tidak Tetapi Tuhan Yang memiliki Kepentingan Adalah Tuhan Yang Dimanusiakan Dan itu Sungguh banal Seperti Hayalan Orang-orang Zaman dulu Tuhan Diibaratkan Seorang Bapak tua Berjanggut Mengapung-ngapung Di langit Seenaknya Mengatur Hidup mati Seseorang Doyan Memerintah Senang Disembah Dan dipuji Seperti Tuhan Dalam Pentatuch Misalnya Ia Begitu Pemarah Bertingkah Layaknya Seorang Piran Apakah Kau Sudi Percaya Pada Tuhan Yang Seperti Itu Sifat-sifat Itu Menurutku Hanya Representasi Dari apa Yang Tak Mungkin Ditafsirkan Oleh Indra Manusiari Seperti Seorang Penulis Memberi Watak Pada Tokoh Ceritanya Dan Itulah Yang Membuat Orang-orang Menjadi Sesat Rasel Manusia Menciptakan Tuhan Yang Menciptakan Manusia How Emusing Is Dead Lagipula Rasel Terlepas Dari Siapa Yang Menciptakan Siapa Dalam Teisma Selalu Ada Dua Pihak Yang Merasa Berkepentingan Yang Pertama Merasa Berkepentingan Untuk Mengatur Segala Sesuatu Tanpa Alasan Yang Jelas Orang-orang Beriman Dengan Naif Menyebut Tindakan Itu Didasari Oleh Cinta Agape Dan Yang Kedua Merasa Berkepentingan Untuk Senantiasa Menyembah Sang Pengatur Itu Supaya Ia Tidak Murka Dan Mengabulkan Doa Doa Mereka Jadi Maksudmu Hubungan Antara Manusia Dan Tuhan Adalah Pertemuan Dua Kepentingan Yang Sama-sama Bersifat Egois Begitu Persis Rasel Menurutku Jika Kamu Mau Mempercayai Tuhan Kamu Harus Mencoba Untuk Menjadikan Hubungan Dengan Nya Lepas Dari Segala Kepentingan Yakni Dengan Cara Apa Dengan Menjadi Ateus Sepertiku Sayang Itu Artinya Tidak Ada Jalan Keluar Sepasang Kekasih Itu Mendadak Terdian Sebentar Kemudian Rick Mulai Terkekeh Serempak Keduanya Tertawa Terbahak Bahak Hingga Air Mata Mereka Mengucur Rasel Menggeleng-gelengkan Kepalanya Dan Mengutuk-mutuk Meja Kaca Di Depannya Kita Seharusnya Membicarakan Recana Kursus Pernikahan Kita Sayang Bukan Ngomongin Sesuatu Tidak Pernah Ada Ujungnya Ini Kurasa Romo Akan Senang Mendengar Apa Yang Kuungkapkan Tadi Kalau Berani Kita Coba Bicarakan Di Depan Dia Nanti Rasel Menyelesaikan Sisa Tawanya Ia Menyekah Air Mata Yang Tinggal Setetes Di Pelupuk Mata Kanannya Sekarang Aku Mau Ke Toilet Dulu Habis Itu Kita Langsung Ke Santo Francisco Kata Rasel Seraya Bangkit Berdiri Menunjuk Jendela Di Sampingnya Jendela Itu Bergetar Gelas Dan Pireng Di Meja Ini Bahkan Lantai Ikut Bergetar Berbarengan Dengan Terdengarnya Bunyi Dentuman Yang Merambat Dari Kejauhan Asap Hitam Mengepul Di Tengah Kota J Yang Terlihat Sebagian Dalam Jendela Bundar Itu Ini Sama Sekali Gak Lucu Desis Rick Rasel Dan Rick Menata Beku Ketempat Yang Sama Di Antara Pemukiman Penduduk Yang Menghampar Di Bawah Sana Hanya Beberapa Kilometer Dari Tempat Mereka Berada Di Saat Ini Gereja Santo Franciscus Baru Baru Saja Diruntuhkan Oleh Bom Planet Knossos Sebuah Pesawat Kapsul Berbentuk Bola Mendarat Di Samping Sepetak Tanah Garapan Yang Dikelilingi Kerumunan Semang Seorang Perempuan Turun Dari Pesawat Itu Mengenakan Pakaian Astronot Yang Ketat Berwarna Biru Dengan Helm Kaca Yang Mengentulkan Hamparan Langit Penuh Awan Perempuan Itu Berjingkat Ke Arah Tanah Garapan Itu Ia Memandang Tunas-tunas Yang Tumbuh Disitu Dengan Takjub Selama Ini Ia Hanya Pernah Melihat Tumbuhan Tumbuhan Transgenik Di Dalam Rumah Kaca Laboratorium Terpisah Jauh Dari Masyarakat Umum Di Bumi Banyak Orang Sudah Tak Pernah Melihat Tumbuhan Lagi Kecuali Para Ahli Botani Dan Buru-Buru Yang Bekerja Biar Masih Banyak Dan Subur Menjalari Tebing Dan Jurang Bahkan Dasar Raut Tetapi Yang Saat Ini Didapati Oleh Perempuan Itu Adalah Tunas-tunas Di Atas Tanah Garapan Ditanam Dengan Sengaja Oleh Seseorang Atau Sesuatu Ketika Ia Mencoba Mendeteksi Tunas-tunas Itu Dengan Alat Pemindai Yang Terhubung Dengan Helm Ia Tak Menemukan Informasi Apa- Data Not Found In Database Demikian Huruf-huruf Muncul Satu Persatu Di Layar Helm Perempuan Itu Mengambil Sebuah Benda Mirip Pistol Yang Terikat Di Pinggang Ia Menekan Pelatuk Benda Itu Dan Cahaya Kuning Memancar Menyinari Salah Satu Tunas Di Hadap Dalam Hitungan Detik Tunas Itu Meninggi Merimbun Berbunga Dan Berbuah Sementara Tanah Di Sekitarnya Serta Merta Memucat Dan Mengering Buah-buah Yang Muncul Menyerupai Raspberry Berwarna Jingga Dan Kuning Perempuan Itu Membuka Helm Memetik Salah Satu Buah Itu Memakannya Dan Mengerjab Mengerjabkan Matanya Ia Merasakan Sesuatu Yang Sama Sengali Tak Pernah Dirasakannya Di Bumi Sensasi Renyah Dan Rasa Manis Yang Begitu Segar Begitu Liar Ia Selagi Ia Asik Memetiki Buah Itu Sebuah Pesawat Kapsul Lain Mendarat Di Dekat Pesawat Seorang Lelaki Turun Dari Pesawat Itu Mengenakan Pakaian Astronot Yang Seragam Dengan Si Perempuan Lelaki Itu Membuka Helm Hey Marion Kau Disini Untuk Meneliti Bukan Untuk Merusak Laju Evolusi Sebuah Planet Yang Masih Baru Ujar Lelaki Itu Dengan Ketus Kau Bisa Kena Sanksi Ah Kau Terlalu Banyak Bicara Henry Cobalah Makan Ini Perempuan Itu Langsung Menyodorkan Buah Yang Ia Petik Kedalam Mulut Lelaki Itu Henry Mengunyah Dan Terdiam Keduanya Saling Menatap Dan Mengulung Senyum Kau Harus Tetap Menghentikan Ini Kata Henry Sambil Asik Mengunyah Marion Bergeleng Dan Berdecak Menyusul Percakapan Mereka Sekonyang Terdengar Suara Daun Daun Yang Bergesekan Semak Semak Di Sekeliling Tempat Itu Bergoyang Goyang Puluhan Makhluk Kecil Berbulu Lebat Muncul Dari Balik Semak Semak Itu Makhluk 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 Berlari Dengan Langkah Langkah Kecil Berkerumun Menghampiri Marion Dan Henry Henry Buru-buru Mengacukan Pistol Lasernya Akan Tetapi Makhluk Makhluk Berbulu Coklat Itu Malah Bersujud Menyembah Mereka Henry Pun Pelan-pelan Menurunkan Pistol Nya Jumah Pupeles Waka Munabe Makhluk Makhluk Itu Serempak Bersorak Menyerupai Paduan Suara Cempreng Anak-anak Di bawah Umur Apa Yang Mereka Inginkan Marion Menoleh Ke arah Henry Mereka Menyembah Mu Bodoh Mereka Melihat Mu Menumbuhkan Pohon Itu Dan Mereka Mengiramu Dewa Hei Jangan Menyebutku Bodoh Ya Hei Jangan Menyebutku Bodoh Hei Jangan Menyebutku Bodoh Hei Jangan Menyebutku Bodoh Makhluk Makhluk Itu Bersorak Meniru Ucapan Marion Henry Cepat-cepat Menarik Lengan Marion Dan Menatap Ngelekat Kau Urus Semua Ini Sampai Beres Marion Jangan Sampai Ada Ilmuwan Lain Yang Menemukan Makhluk Makhluk Ini Memindai Terutama Terpampang Di layar Komputernya Aku Tak Ingin Dituduh Terlibat Dalam Ulahmu Mengacaukan Peradaban Planet Ini Kalau Begitu Kau Harus Menolongku Aku Tak Mau Terlibat Lebih Jauh Marion Kita Akan Bertemu Di Ruang Rapat Henry Pergi Tanpa Menoleh Ia Naik Ke Pesawat Dan Meleset Ke Balik Pegunungan Dasar Astro Arkeolog Sial Marion Marion Mengerutuh Ia Lalu Terbengong Menata Puluhan Makhluk Cebol Yang Masih Bersujud Menyembah Nyembah 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 Dipuja Seperti Tuhan Ternyata Sama Sekali Tak Menyenangkan Pikir Dia Marion Menggaruk Garuk Pipinya Tiba Tiba Sebuah Ide Terbesit Di Benangnya Ah Sudah Terlanjir Salah Kenapa Tidak Sekalian Saja 22 Desember 2013 Terima kasih Sudah Mendengarkan Cerpen Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Like Juga Comment Terima kasih selamat menikmati